Ratusan pengunjung memadati wisata pemandian air panas Gucci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Minggu Siang. Meski pengelola membatasi pengunjung, namun ratusan warga nekat antri berdesakan di pintu masuk. Antrian pengunjung hendak berwisata di kolam pemandian air panas Gucci memadati pintu masuk pancuran 13 pasca dibuka sejak pandemi COVID-19. Ratusan pengunjung nampak tidak sabar saling berdesakan, meski petugas dan pengelola wisata telah membatasi jumlah pengunjung untuk tidak berkerumun. Sejumlah pengunjung mengaku nekat berlibur meski di tengah pandemi. Yang pertama yaitu berwisata, yang kedua kali untuk anak yang belum tahu biar tahu. Tenang mas, wilayah ini mas. Pulau ya mas lebih kesel. Harus juga pengen tahu mandi di sini. Pak, ini kan masih pandemi ya Pak. Apa khawatir Pak terbapar corona karena banyak orang, kerumunan itu? Ya, kalau khawatir, khawatir. Tolong berhatian ya. Pengelola Taman Wisata Alam Pancuran 13 terpaksa membatasi jumlah pengunjung sebanyak 182 orang. Setiap pengunjung hanya diperbolehkan berendam air panas selama 15 menit untuk mencegah timbulnya kerumunan dan bergantian dengan pengunjung lainnya. Untuk pengaturan pengunjung di Pancuran 13, kita kuota 182 orang, Pak, per 15 menit. Nanti untuk bergantiannya, ada yang keluar berapa, nanti masuk berapa. Seperti itu. Pemandian air panas alami yang mengalir dari Gunung Selamet menjadi lokasi favorit pengunjung karena bisa menyegarkan kondisi tubuh usai berendam. Kepadatan pengunjung terjadi karena hari Minggu merupakan hari terakhir libur lebaran 2021. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, INews melaporkan.